Mereka menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Dibolehkan D4 pendidik ijasahnya karena mereka pada hakikatnya seperti yang disampaikan oleh sahabat di komisi 2. Yang penting dilihat mereka bekerja di mana, bukan ijasahnya. Tapi 2023 muncul surat edaran bahwa mereka tidak bisa mengikuti seleksi. Tetapi ketika mereka mengajukan prasyarat administrasi melalui website resmi BKN dengan mengupload ijasah D4 pendidik itu tidak ada masalah. Kemudian karena ada surat edaran di 2023, mereka meskipun telah lulus jumlahnya kurang lebih, Jadi mustinya ini juga BKN yang punya data, bukan kami yang mencari, bukan bidan yang mengumpulkan. Ada sekitar 690 orang sudah lulus. Ini teman-teman yang profesi lain, ini sudah lulus ujian saja tidak dikeluarin SK-nya. Nah, kemudian di 2024 keluar surat edaran lagi bahwa tidak ada masalah dengan ijasah D4 pendidik. Kok saya jadi onengnya kumat pimpinan? Aturan ini kok bisa berubah-rubah, seolah-olah tidak menyangkut, mohon maaf, profesi ini dan mereka yang bekerja di garda terdepan pelayanan publik. Bukan hanya menyangkut mereka yang bekerja, tetapi menyangkut masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Sungguh kami mengapresiasi teman-teman Komisi 2. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.